jadi surga itu kan menuruti apa yang diinginkan kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba makanan apa coba makanya tidak senangnya ketemel gemblong artinya malaikat lebih suka menangani surga orang-orang kampung tiba-tiba Pak Riktor ini sudah ribet ini makanan apa saja harus dicoba ya terus kalau di mall tahu orang macam-macam seleranya macam-macam pasti enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota orang kampung kan jadi ya itu guyon ya guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal makanya Imam Shafi'i ngentikan istihna itu apa al istihna anise'labi yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu kalau kamu penuhin tidak akan selesai terima kasih terima kasih terima kasih